video call, mau janjian tapi kemarin covid turun naik, jadi bener-bener mbak Vita juga istrinya bener-bener jaga juga siapa yang mau ketemu apa yang penting gitu, jadi sebenarnya mas Ari itu udah pengen banget ketemu dia juga orangnya kan sangat nongkrong, sangat gaul gitu juga pasti bosan, makanya sekali-sekali ya kita video call, ketawa-ketawa dan ya masih sebatas itu yang kita bisa. Selamat berteman, selamat berkelaba, sosok mas Ari, gimana abang? Wah dia sosok indolapi dari dulu yang ambil, yang selalu ngemong, diajak ketawa ayo, diajak serius, sampai kemarin kita mau berbisnis juga bikin cafe, trio lanjut, bahkan sempet mau aktifisi sepak bola dulu, sempet, cuman terbentur karena keadaan, jadi ya kita lihat kondisi dulu. kaget, sosok, sempet dulu ya? Atau kaget, sosok, atau sempet mau menarik ke alam? oh ya kaget gitu, ya waktu dapet berita itu dan kita juga dapet berita itu, kaget karena terakhir kan sakit-sakitnya lebih ke back pain, sempet beberapa kali, event juga pas memanggung, dia minta digantiin karena sakit tinggal gitu, jadi pas dapet nyakitnya dulu, supaya kita ada juga, makanya kita langsung waktu itu, kita doain bareng-bareng supaya pikirannya dulu, pikirannya positif, terus jalaninnya juga semangat gitu, karena aku juga nggak ngerti kemo-kemo ini seperti apa, kayak sini, kayak apa, jadi ya cuma bisa doa gitu, dan ngikutin aja, kalau bisa ketemu, kalau kita bisa ketemu, kalau belum ya kita juga. Jauh ini kondisinya gimana sih? Udah jauh lebih baik, katanya kemarin udah bersih dari akhirnya pas kemo, cuman ya kondisi pastinya aku belum tahu. Doanya apa? Ya cepet, cepet kembali lagi kita bisa bareng-bareng, apa, kerjasama, kita ketawa-ketawa, ngotong bareng, ngejuri bareng, bikin kolaborasi bareng, dan yang pertama sih doanya sehat lah, seperti sedia kalah. Bang, komen dong soal elo yang sudah menjadi vokalin. Masih lihat ini aja di rumah gitu, gue nggak tahu dia kemana-mana, belum pengen ini lah, pengen kalau dibutuhkan gue selalu siap, dan pengen support aja gitu, apa yang... Tapi dia selalu bilang kangen, pengen balik lagi. Oh iya, kangen ketok-ketok sama Mas Anang, kita cari video polan, terus mau ketemu, tapi ya dulu nanya gimana kondisi kalian gitu, karena di rumah juga beberapa, saat yang lalu keluarga ada yang kena, ini takutnya kita kena tapi OTG gitu, gitu, jadi bener-bener jaga, karena kan Mas Ari nggak seperti dulu kondisinya, aku juga nggak ngerti, jadi aku lebih pengen dia safe aja. Bang, selama video apa? Oh iya, jaga kesehatan, terus kalau lihat aku menaik motor, gue mau ikut dong coach gitu-ikut gitu, karena dia ngeliat mungkin sehat, main motor di hutan gitu, makan ketawa-ketawa, itu dia pasti, aku tahu dia lindu banget, aku bilang, ayo-ayo nanti aku bonceng aja. Perubahan fisik ya nggak bangun dulu, terlihat jelas? Bagus lah sekarang aku, yang jelas dulu waktu, pertama dia posting foto, waktu sakit kan, yang menurut aku kurus banget gitu, tapi selain sekarang udah segar, udah ketawanya juga udah sama, dulu hampir aku denger suaranya juga udah beda, kerjaku di rumah ya doainnya tetap selalu bisa lebih bagus, kayak mau yang berhasil, dan ya bersyukur akhirnya udah bisa seperti ini. Mudah-mudahan nanti jawab bisa. Amin.